Intro Pengaduan itu dilakukan Iriyadi Agus Lademan terkait dibatalkannya pasangan itu menjadi calon bupati karena gagal pada pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia di RSUPM Jamil Padang sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU Kabupaten Solo. Sidang gugatan bakal pasangan Iriyadi Datuk Tumanggung dan Agus Lademan ditolak Bawaslu ke Kabupaten Solo. Bawaslu sudah memproses pengajuan permohonan, sengketa dan sudah diverifikasi dan memutuskan paslon Iriyadi dan Agus Lademan tidak memenuhi syarat formil dan material. Bakal calon bupati Iriyadi mengatakan bahwa pihaknya akan naik banding ke PT UN Medan. Iriyadi berharap akan ada keadilan di PT UN Medan agar pasangan ini bisa mencalon menjadi bupati dan wakil bupati Solo. Sejumlah fakta-fakta mengejutkan terus hadir pada sidang sengketa pemilu di Badan Pengawas Pemilu Kebupaten Solo. Pada gugatan bakal calon bupati, wakil bupati Solo Iriyadi Datuk Tumanggung, Agus Lademan. Pasangan yang diusung Partai Demokrat, PDIP, dan Hanura tersebut mengemukakan sejumlah fakta-fakta persidangan yang menyatakan Iriyadi Datuk Tumanggung dalam kondisi sehat dan mampu menjalankan tugas jika nanti terpilih sebagai bupati Solo. Iriyadi Datuk Tumanggung bahkan menyebutkan bahwa dirinya telah menjalani pemeriksaan kesehatan kedua oleh Ikatan Dokter Indonesia Sombar. Pada pemeriksaan yang hasilnya keluar pada tanggal 20 September 2020 itu, Iriyadi dinyatakan sehat dan mampu menjalankan tugas sebagai bupati Solo. Namun KPU Kabupaten Solo sebut Iriyadi tidak mau mengambil hasil pemeriksaan kedua yang meralat hasil pemeriksaan pertama yang keluar tanggal 11 September 2020. Sementara itu, Ketua Bawaslu dan anggota Bawaslu Kabupaten Solo langsung meninggalkan ruangan sidang saat telah melakukan putusan menolak gugatan pasangan bakal calon Iriyadi Datuk Tumanggung dan Agus Sademan. Sekretaris Bawaslu, Roni Rendang, menyebut meninggalkan ruangannya Ketua Bawaslu dan anggota setelah sidang karena pihak koordinator dari Bawaslu tidak ingin terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Hal itu sudah diatur koordinator dari Bawaslu saat sebelum sidang digelar. Roni menambahkan dirinya belum dapat menyampaikan sebab ditolaknya seluruh gugatan dari bakal pasangan calon Iriyadi dan Agus Sademan karena bukan mewenang dia. Kita dari pembohon langsung banding ke PT TUM Medan karena tidak sesuai dengan fakta persidangan. Kemudian juga kita akan menunda pelaksanaan ambil kada sesuai di putusan selah dari PT TUM Medan. Malam ini berangkat ke Medan oleh tim kuasa kita untuk melatakan besok pagi di Medan. Kemudian kita juga akan melaporkan pidana dan perdata pencemaran baik-baik oleh anggota komisioner, KPU, Saudara Defil. Kita melakukan pidana dan perdata. Secara hukum. Kemudian kita akan melaporkan KDKPP. Baik KPU atau BASLU karena telah membiarkan dalam sidang ini mempersekukuh untuk mempertahankan armadepa sebagai TPD. Baru hari tanggal 5 baru diberhentikan dari TPD-DDKPP Pusat. Itu yang akan dilanggar oleh BASLU dan KPU. Kemudian kita juga akan menyeret mempraktik Yani dan Dr. Padil asesuai dan fakta-fakta persidangan kemarin bahwa dia telah melebih mendului Tuhan. Kemudian dari berapa daerah yang kita pantau Jawa Barat, Sumser, dan Lampung itu mereka memakai 4.12.4.20 tidak seperti ini sumbar yang memakai tidak melakukan tidak sesuai dengan peraturan KPU 4.12.20 tadi. Kemudian di dalam gugatan banding kita ke Medan kita akan juga melakukan minta ke seluruh ongkota BASLU dan KPU melanjutkan KDKPP Pusat untuk dipecat seluruhnya. Hasil keseluruhan dari sidang tadi jadi sebetulnya sidang kan beraturan buka jadi keseluruhannya mulai dari sidang habis sidang berhitung sampai sidang menurut suara buka itu kejahatan dan kita semua kan sudah melihat fakta-fakta persidangan pun pokok-pokok permohonan pun pokok-pokok Jawa Tenggung kita sama dengar terhadap keseluruhan tadi kan juga sudah sama-sama dengar bahwasannya kukusannya juga adalah dari pembohonan pemohon itulah keseluruhan dan berhubung tadi sudah dinyatakan habis bisa dibacakan bahwasannya akan dengar setelah dari pemohon akan memikir masih sebutkan hak beliau itu akan dilindungi secara konsilusi secara pembentang bahwasannya jalur apabila sidang sekitar padahal ini diputuskan salah satu pihak berasa tidak puas itu dapat bajukan ke jalur PT.M dan di PT.M masih ada kemungkinan baik-baik lagi ada terakhir di mahkamah majelis ketua majelis dan tadi sudah sama mendengar kemungkinan kenapa menolak bukti-bukti yang diajukan pemohon kenapa bahwasannya menolak bukti-bukti yang diajukan pemohon itu Pak memohon jadi yang itu yang penting sebenarnya adalah majelis majelis suara jadi memang ketua adalah ketua memang begitu semua ketua adalah di dalam bos dari Solo Sumatera Barat Tim Ainews melaporkan sementara itu ketua tim koalisi pasangan bakal calon Bupati Iriadi dan Agus Sademan Firman menyebut KPU dan Bawaslu telah membuat keputusan secara sepihak tanpa melihat fakta-fakta di persidangan menurut Firman bakal pasangan calon Bupati Iriadi memiliki kesehatan yang baik Firman Syah juga menegaskan pihaknya mengharapkan KPU dan Bawaslu Kebupaten Solo untuk memutuskan perkara ini dengan cernih dan tanpa tendensi sebab menurutnya pihaknya akan terus melakukan perlawanan dan memperjuangkan hak dan kebeneran yang mereka yakini bahkan jika akhirnya Bawaslu Kebupaten Solo tidak mengakomodir tuntutan pihaknya tetap akan memperjuangkan hingga ke KPU Sumbar Bawaslu Sumbar KPU Pusat Bawaslu Pusat termasuk tuntutan di ranah hukum salah satunya terkait pencemaran nama baik melihat legal standing mengenai dasar yang dijadikan oleh KPU itu menjadikan tidak memenuhi syarat yaitu dasar surat IDI tanggal 11 September 2020 beranjak dari itu KPU mengenai isinya tetap merujuk kepada 412 sementara administrasinya yang bertanda tangan dan suratnya tidak merujuk kepada 412 malahan dia merujuk ke 394 ini jelas sekali pelanggaran kalau KPU lihat karena diisi dipakai 412 sementara administrasi yang cacat materinya atau promilnya surat ini tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Bawaslu ini menjadi tanya besar bagi kami sebagai kuasa hukumnya dan lagi pula sejak tanggal 1 sampai tanggal 4 kuasa hukumnya itu masih legal sendingnya sebagai TPD daerah belum dicabut haknya sebagai TPD dan Bawaslu sesuai dengan harapan kami dan kami sarankan dari penasihat hukum dari pemohon supaya penasihat hukumnya dari KPU itu supaya tidak ikut dalam bersidang kenyataannya dilihat orang banyak tetap diikuti serdang yang jelas nyata itu dari 4 12 itu sangat-sangat kami sayangkan kenapa Bawaslu ada bahwa diisi pernyataan isi surat yang dikeluarkan ID itu betul-betul 4 12 muni dipakai sementara secara administrasi di bawahnya harus bertanda tangan ketua tim pelaksana ketua tim dokter pemeksa itu tidak ada sama sekali cacat menurut kami kalau cacat formilnya itu akan dicacat semuanya dan ini akan kita bawa karena hukum lebih tinggi yaitu Tun Medan sama-sama kita lihat nanti kelailan dari bawah seluruh ini dan tidak keperpihatan kepada keadilan yang kami menurut kami tidak keadilan bagi kami itulah pada sidang dengan agenda penyampaian tututan tim Iriyadi Datuk Tumanggung Agus Ademan mempertanyakan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solo yang tidak meloloskan mereka dalam tahapan Pilkada 2020 dalam poin utamanya Iriyadi menegaskan dirinya tidak menerima dan mempertanyakan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Ikatan Dokter Indonesia Sumbar yang menyatakan dirinya tidak mampu secara kesehatan untuk menjadi calon Bupati Solo jika terpilih kelak Iriyadi juga dengan tegas membantah dirinya menggunakan alat pempa jantung untuk kegiatan sehari-hari menurutnya jangankan memakai melihat alatnya saja Iriyadi mengaku belum pernah Iriyadi juga mengatakan dirinya punya bukti kuat baik-baik saja hal itu sesuai dengan pembanding dari pemeriksaan di rumah sakit harapan kita Jakarta dalam hasil pemeriksaan di rumah sakit khusus jantung tersebut Iriyadi menyatakan tidak ada masalah dengan jantungnya bahkan Iriyadi sempat berseloroh jika ingin menguji kesehatannya dirinya siap untuk lomba atau bertanding jalan kaki dari Solo ke Padang Iriyadi mensinyalir ada pihak-pihak yang mencoba menghadang dirinya untuk ikut bertarung proses sengketa di Bawaslu yang sudah dimasukkan sebelumnya Iriyadi dan Agus Sademan bersama tim sudah menyiapkan penasihat hukum lokal dan nasional beserta bukti dan fakta-fakta dari koalisi tentu kami sangat kecewa kita melihat jelas bahwa hukum di Kabupaten Solo ini sebagai lembaga pengawas pemilu Bawaslu dan KPU kami menduga ya peraduga tidak bersalah ada sesuatu yang memang tidak melihat fakta-fakta persidangan tidak melihat apa yang real bahwasannya Pak Iriyadi ini sehat sehat ya kenyataannya beliau secara sehari-hari mampu melaksanakan kegiatan hidup layaknya seperti kita semua ini tidak dilihat dan ini sangat apa namanya sangat betul-betul memperkosa hak hak-hak sipil hak-hak demokrasi hak dipilih dan memilih ini jelas ketara di Kabupaten Solo ini tidak tidak jalan lihat saja Pak Iriyadi sekarang beliau layaknya kita kita semua ini kan perlu menjadi fakta realita yang harus dilihat faktanya seperti itu dari Solo Sumatera Barat Tim Ainews melaporkan selamat menikmati